Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Bok sedang membuat menu makan malam ya Kebetulan pak suami lagi kurang fit Dan Bok lagi diet Ini membuat Capcai kuah ya Yang seger banget Cocok banget disantap malam hari Apalagi kalau bisa Tanpa nasi Langsung aja markisak Mari kita masak capcai sayur Dengan sedikit ayam Pertama 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah Yang sudah diiris-iris Dengan setengah ibu jari jahe Di belah dua saja Masuk ke dalam wajan Lanjut 100 gram ayam Masuk juga ke dalam wajan Kita pisahkan ya Kita tumis dulu bawang putih bawang merahnya Sampai wangi Begitupun jahenya ya Sampai warnanya berubah ke coklatan Dan aromanya itu sedap Sambil kita bolak-balik ayamnya Supaya ayamnya mengeluarkan aroma yang sedap Dan amisnya itu hilang ya Jadi kita osreng-osreng terus seperti ini Nah kita gabung aja Sampai nanti sama-sama warnanya itu berubah ya Ayamnya itu tidak ada yang kemerahan lagi ya Berubah akan putih Dan lama-lama itu kecoklatan Aduh merata Lanjut kita masukkan 250 gram jagung muda Atau jagung putren Dan satu buah Wartel yang sudah diiris-iris Kita tumis ya Tambahkan seperempat buah bawang bombay Tumis sampai aroma bawang bombay Itu wangi ya Layu gitu Dan wortel serta jagung mudanya juga layu Lanjut masukkan 400 ml air Biarkan mendidih Tambahkan setengah sendok teh garam Seperti 8 sendok teh micin Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Masukkan 2 sendok makan saus tiram Biar rasanya seperti rasa cap cair di resto Dan masukkan setengah sendok teh lada bubuk Aduk biarkan mendidih Jangan lupa dites rasa Sudah mantul Masukkan sayuran lainnya ya Ini 100 gram sawi hijau Dan 100 gram sawi putih Biarkan mendidih Dan semua bahannya matang Nah kalau teman-teman suka cap cair yang agak kental Bisa dicampur 1 sendok makan tepung maizena Dengan sedikit air Tapi buk mau begini aja ya Terakhir tambahkan 2 sendok teh minyak wijen Boleh banget tambahkan lada Jika suka dengan aroma lada yang kuat Kalau enggak setengah sendok teh cukup Sudah Sudah mateng Ini dia Siap disajikan Nah ini yang minus itu Tidak ada daun bawangnya ya Teman-teman Kalau ada daun bawang Bisa ditambahkan dengan 1 batang daun bawang Yang dimasukkan di awal bagian Batang bawahnya Dan akhirnya Ditaburi di akhir kini ya Kalau ada Kalau enggak Ini juga udah enak banget Teman-teman demikian Selamat masak enak Untuk keluarga Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa